Hati-hati-hati Hati-hati Yohannes 1 ayat 14-18 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Yohannes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya Ilah dia yang memaksudkan ketika aku berkata Kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendatungi aku Sebab dia telah ada sebelum aku Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Demikian kebenaran Tuhan Sudah-sudah yang terkasih di dalam Yesus Kristus HKBP gereja yang punya ciri khas Salah satu ciri khasnya yang tidak diberikan oleh gereja-gereja lain adalah Setiap minggu kita selalu mendengar Umi Turkis mengucapkan hukum Taurat Mau katulahkan? Pasti Di tata ibadah ini, tata ibadah HKB selalu ada itu Dan tata ibadah ini sudah diusia 100 tahun Di gereja lain, tidak semua gereja Dalam tata ibadahnya, tata ibadah minggu Selalu membacakan hukum Taurat atau patik Kalau berlaku, kita tadi mendengar atau membaca hukum Tuhan Sebenarnya kalau bahasa matah itu patik Kalau yang dibaca oleh Turkis Lain dari patik atau lain dari 10 hukum Taurat Maka itu di bahasa matah, kaki-kaki bahasa matah Mengatakan sikap dimati Jadi patik sebenarnya yang harus ada di situ Pertanyaannya, kenapa harus ada mati? Kenapa harus ada hukum Taurat? Gereja-gereja lain mengatakan Udah berulang, ini perjanjian lama Mas kan dulu, sudah ada japan mati hukum Taurat Semoga kemampuan hari ini bisa menjawab Pertanyaannya, kenapa kita bertahan? Kenapa kita mempertahankan hukum Taurat itu Sampai hari ini Saudara, penyakit utama manusia adalah dosa Itu pasti Dosa bukan hanya membuat manusia jadi sakit Tapi bahkan dosa membuat manusia mati Upah dosa adalah Maka mau Dan itu sudah diingatkan Allah sejak awal Jangan engkau makan buah pohon itu Pada saat engkau memakannya Engkau akan mati Padahal tujuan awal-awal menciptakan manusia Bukan supaya mati Bukan Tujuan awal-awal menciptakan manusia Supaya hidup Bukan supaya mati Tapi dosa merusak rencana ini Karena ini harus ada cara Harus ada jalan mengembalikan rencana ini Supaya manusia hidup kekau Kalau saat kita cekkan dosa adalah penyakit Maka harus ada obat Iya kan Harus ada obat untuk penyakit yang bernama dosa itu Pertanyaannya Dimana kita bisa beroleh obat itu Gimana kita bisa dapatkan obat itu Dosa itu Jawabnya ini Di Alkitab Firman Tuhan di Alkitab Jadi sekarang kalau kita membuka alkitab Itu ibarat kita membuka kotak obat Di dalamnya berisi obat Untuk dosa Tetapi ada dua macam obat Di dalam kotak obat itu Sekali lagi saya katakan Ada dua macam obat Di dalam kotak obat itu Obat yang pertama Bernama hukum Tawra Obat yang kedua Bernama Injil Di dalamnya terisi Yesus Kristus Sekarang mari kita belajar Berkembali firman ke Tuhan Saya juga agak Agak aneh Baru kali ini mungkin ya Ada firman yang sama Disampaikan diberi Dalam ini di dalam Dalam satu bulan Kalau sudah berguna Lajib dari ibadah Agak MP Mulai dari Miku Advent pertama Pasti tahu Firman ini sudah diperbahkan Pada Miku Advent Yang ke Kedua Tanggal 28 Desember Tapi firman Tuhan Sangat kaya Wakil kenal Firman nya sama lagi Pada 8 Desember Itu kan tidak Firman Tuhan Sangat kaya Ada banyak hal Ada banyak sisi Ada banyak aspek Yang bisa kita gali Dari firman Tuhan Meskipun tiap hari Kita membaca Dari firman- firman ayat Yang sama Ya Terutama Mari kita Menelihat Atau belajar Bagaimana Dogma Gereja Juteran Kita akan berjadinya ya Dogma Gereja Juteran Membedakan Menempatkan Memperlakukan Hukum Tawad Dan Iji Kenapa Yusulullah Dan dikata ibadah Di dalam surat Yohannes Yang kita baca tadi Yohannes Memperkenalkan Tujuan utamanya Memperkenalkan Yusus Kepada para Pembacanya Bahwa Yusus adalah Anak Allah Allah yang Menjadi manusia Yang akan Menyelamatkan Manusia Dari dosa Itu inti berita Atau berita utama Yohannes Jadi Yohannes Imi mengajak Pembacanya Yang notabene Orang-orang Yahudi Orang-orang Israel Yang berpercaya Pada Yusus Tapi Orang-orang Yahudi Tidak percaya Pada Yusus Tidak mau Terima Itu sebab apa Bagi orang Yahudi Si Musalah Tokoh utama Bukan Yusus Si Musalah Tokoh utama Yang mereka pegang Yang mereka Meladani Yang mereka Sebagai bapak Selain adama Tentu saja Terutama Dalam hal Yang diperadama Sebab Melalui Musalah Masa-Isa Menerima Hukum Taurat Dan hukum-hukum Yang lain Jadi Sepuluh Hukum Taurat Hukum yang utama Itu identik Dengan Musalah Lalu sekarang Pertanyaannya Apa tujuan Dari sepuluh Hukum Taurat Tujuan utama Sebenarnya adalah Untuk Menunjukkan Jalan Kesurga Itu tujuan Hukum Taurat Menunjukkan Jalan Pada kehidupan Tekal Artinya Siapa yang Dapat melaksanakan Sepuluh Hukum Taurat Dengan sempurna Maka dia Diberoleh Hukum Taurat Tapi Ada apa Yang bisa Melakukan Dengan sempurna Hukum Taurat Hukum Taurat Kita mengayu Pedal sepeda Sekencang apapun Sesemang apapun Sepeda Tidak bergerak Seperti itu Hukum Taurat Sekuat apapun Sekeras apapun Kita melakukan Hukum Taurat Hukum Taurat Hukum Taurat Mengajar manusia Bagaimana Cara hidup Benar Dalam Bersikap Yang lalu Dalam bahasa Pada Disini Etika Dan Orang Nah Bagaimana Kita bersikap Benar Di dalam hidup Yang benar Jadi Boleh dikatakan Tujuan utama Dari Hukum Taurat Adalah Semacam Petunjuk manual Bagaimana Kita bersikap Dalam hidup Ya Tapi Sekali lagi Hukum Taurat Tidak dapat Menelamat Dari peningkatan Ditegaskan oleh Rasul Paulus Di Roma 3 Ayat 20 Sebab Tidak Seorangpun Yang dapat Dibenarkan Di hadapan Allah Oleh karena Melakukan Hukum Taurat Justru Karena Oleh Hukum Taurat Orang Mengenal Dosa Sekali lagi Justru Karena Hukum Taurat Orang Mengenal Dosa Kenapa Itu selalu Disebutkan Setiap Imbu Dikata Ibadah Dari Jadi Ibarat Kaca Cermin Ketika Kita Bercermin Apalagi Semakin Besar Cermin Kelihara Dari Julaman Sampai Dukang Ibarat Kaca Bercermin Seperti Cermin Seperti Hukum Taurat Justru Dengan Hukum Taurat Hukum Taurat Menunjukkan Dosa Tidak ada Kita Yang Dapat Melakukan Dan Tidak ada Seorang pun Kita Yang Samput Melakukan Hukum Taurat Hukum Taurat Hukum Taurat Hukum Taurat Selama 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 Tidak ada Tidak ada Di Dia Sebagai Seorang Jalawan Dia Tentu saja Tidak boleh Dan Tidak Menghapuskan Hukum Taurat Hukum Taurat Hukum Taurat Hukum Taurat Terasa Neringi Bila Hidupnya Berakhir Di Akar Karena Tidak Satu Belak Hukum Taurat Maka Dengan Sekuat Tenaga Segenap Jiwa Dan Rada Hati Dan Kira Dia Selalu Berusaha Mematuhi Hukum Taurat Satu Alas Hukum Taurat Hukum Taurat Yang Ini Membidikaskan Hidupnya Dengan Berdoa Melakukan Berhendak Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Melakukan Hal-hal Yang Baik Lebih Dekat Kepada Tuhan Mati Terjalan Seperti Berdoa Bernyanyi Berkuasa Berimitasi Berdoa Bernyanyi Sementara Di luar Tempok Biara Yang Dengan Tempok Yang Binti Itu Dia Melihat Banyak Orang Miskim Di sana Yang Tidak Tersentuh Oleh Dia Selalu Berusaha Dilakukan Taurat Hatinya Tidak Dami Sedat Hati Tidak Dami Sedat Semakin Berusaha Teras Sudah Melakukan Huntawa Justru Semakin Membuat Dia Takut Sebab Dia Semakin Sadarkan Dia Selalu Gagal Kutuk Itu Semakin Mengantuinya Karena Mengasihi Sesamapun Dia Tidak Apapun Sudah Hukum Taurat Ini Ibarat Ponsen Apa Sekarang Indonesia MLA Sedikit Sialat Artinya Dengan Hukum Taurat Ketauan Penyakit Pasien Hukum Taurat Menunjukkan Penyakit Pasien Yang Alat Tapi Hukum Taurat Tidak Memberi Oat Dia Hanya Menunjukkan Penyakit Tapi Dia Tidak Memberikan Solusi Atau Memberikan Obat Maka Obat Nya Ada Yang Kedua Awain Injil Yesus Kristus Obat Martin Tutor Menjelaskan Perbedaan Taurat Dengan Injil Turhi Kalimat Nanti Buddha Kalimat Mengalimat Kedua Pukum Taurat Memberi Perintah Dan Permintaan Sedangkan Injil Memberi Janji Dan Anugrah Hukum Taurat Hanya Dapat Memberi Hukuman Sementara Injil Memberi Hukuman Luar Beda Sekali Karena Itu Ibu Bapak Saudara Saudara Kita Perlu Memahami Perbedaan Dua Obat Ini Dua Hal Ini Memahami Perbedaan Tujuan Dari Hukum Taurat Dan Injil Sebab Ini Kehidupan Kita Sebagai Orang Kristus Bagi Orang Yang Terbebar Dengan Rasa Besalah Tertekan Sadaraan Kelemahan Dan Kesalahannya Bagi Orang Seperti Ini Perlu Kita Berikan Injil Buat Dia Tapi Bagi Orang Yang Berasa Benar Dia Sudah Melakukannya Dengan Sempurna Yang Sompong Merohani Fadisi Saduki Kira-kira Begitu Segolongannya Itu Bagi Orang Seperti Ini Perlu Kita Kasih Hukum Taurat Itu Dua Obat Itu Jadi Sama-sama Perlu Sama-sama Berpunah Bukan Berarti Hukum Tidak Berpunah Dua Tidak Berpunah Dan Sebenarnya Injil Bukan Berisi Kalah Baik Tetapi Injil Itu Power Punya Kuasa Ya Melalui Injil Kasih Kalunia Yesus Dan Roh Kudus Datang Dan Masuk Kedalam Kehidupan Kita Melalui Injil Kita Mengenai Yesus Kristus Melalui Yesus Kristus Kita Berulai Hidup Kekal Dan Keselamatan Itulah Yang Dikatakan oleh Yohan Lesbi Yohan Satu Ayat 17 Karena Dari Kepenuhannya Kita Semua Terang Terima Kasih Kalunia Demi Kasih Kalunia Grace After Grace Kasih Kalunia Demi Kasih Kalunia Lebih Dari Satu Kasih Kalunia Itu Yang Melalui Kementerian Yesus Kristus Sebagaimana Martin Lu Terkatakan Di Dalam Salah Satu Bukunya Martin Lu Terpengambah Kasih Kalunia Sebagaimana Sinar Matahari Lebih Dari Cukup Menyilari Dunia Yang Penuh Dan Manusia Begitu Juga Kasih Kalunia Lebih Dari Cukup Memberi Pengampunan Bagi Dunia Yang Diten Diten Manusia Berdosa Kasih Kalunia Dari Situlah Kemudian Tati Luka Meneluarkan Pernyataan Bokmatis Pernyataan Dirukis Yang Selalu Dabrak Sampai Hati Solah Fidih Solah Grasiyah Dan Solah Sektulah Ternyata Bukan Usaha Bukan Bukan Taurat Bukan Perbuatan Hanya Anugah Solah Grasiyah Hanya Iman Hanya Anugah Hanya Firman Tuhan Tetap Luar Biasanya Kalunia Tuhan Kita Bisa Dari Lalu Ada Lagi Bisa Pasal Taksir Efek Negatif Karena Kasih Kalunia Tuhan Yang Dari Besar Dan Selalu Tersedia Buat Kita Sudahlah Bapak Tersedia Yang Tidak Kau Kau Kasih Kalunia Tengok 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 Kasih Kalunia Sudah Ada Selalu Tersedia Sudahlah Marenlah Kita Berdosa Marenlah Kita Selalu Lakukan Dosa Atau Senin Sampai Sabtu Lagi Kita Berdosa Nanti Hari Bukan Itu Artinya Setiap Orang Yang Berpaling Dari Sinar Kasih Allah Itu Berarti Injil Dalam Dosa Setiap Orang Yang Hanya Menginginkan Obat Yang Hukum Tawa Dia Melalai Atau Menkesampingkan Injil Obat Yang Sabtu Itu Dia Dia Sampai Lagi Sisa Dosa Tidak Dosa Dosa Seperti Dua Macam Obat Yang Kita Dapat Di Kotak Obat Itu Maka Kita Harus Tahu Dan Paham Dua Obat Itu Fungsinya Kedunaannya Sehingga Kita Bisa Memakainya Untuk Waktu Yang Tepat Untuk Situasi Yang Tepat Dan Untuk Penyakit Yang Tepat Jangan Salah Salah Kita Terus Tahu Kegidaan Dari Dua Pokok Pengajaran India Hukum Taurat Dan Inji Sehingga Kita Dapat Memakainya Dengan Tepat Sudah 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 Hukum Taurat Diberikan Oleh Musa Kata Yohannes Tari Tetapi Kasih Karunia Dan Kebenaran Datang Oleh Yesus Kristus Karena Itu Kasih Karunia Adalah Kata Yang Tidak Bisa Dipisah Kand Dari Yesus Kristus Kasih Karunia Itu Adalah Pemberian Cuma Cuma Free Hratis Memerintah Lalu Dan Gratis Gratis Ya Loh Biasanya Yang gratis Gratis Ini Mula Mula Betul Gak Dan Yang Ada Dikas Mula Hadiah Itu Mungkin Mungkin Dua Tapi Segala Yang Gratis Gratis Itu Biasanya Yang Murah Ini Gratis Kasih Karunia Yang Satu Ini Gratis Tapi Tidak Murahan Jangan Salah Sakar Ini Bukan Gerat Karunia Yang Murahan Tapi Sesuatu Yang Mahal Tidak Ternilai Tingginya Sesuatu Yang Mahal Diberikan Secara Cuma Cuma Dimana Mahalnya Dimana Mahalnya Kenapa Kita Maha Atau Kenapa Saya Kata Maha Maha Dia Mahal Karena Harganya Seharga Yawa Yisus Kristus Dia Mahalkan Mahal Semahal Darah Dan Tubuh Yisus Kristus Dan Hanya Kita Yang Menter Oleh Polat Kita Bili Tuna Sinaka Bili Itu Menyedikan Pada Kita Malah Yang Percaya Pada Tuhan Yisus Maka Kita Sudah Tahu Gampar Kenapa Yusulah Diucapkan Pahit Akhir Tahun Atau Awal Tahun Biasanya Sepuluh Pahit Dibasakan Sepulah Tari Pajuh Sampai Pahit Sabtu Dua Tata Tani Bukan Ini Ada Pati Itu Meninatkan Tapi Yang Yang Bukan Adalah Yisus Kristus Ibu Bapak Sudah Sudah Republikasi Dalam Yisus Kristus Satu Gambaran Terindah Sekarang Itu Semakin Pas Untuk Menggabarkan Kasih Kalunya Tuhan Adalah Perumahan Tentang Anak Yang Hilang Ya Saya Sudah Sudah Tahu Inat Itu Perumahan Yang Hilang Di Lukas 15 Si Bungsu Yang 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 Sebelum Waktunya Lalu Dia Menghabiskan Warisannya Dengan Berfoya Foya Sampai Habis Sesudah Semua Warisannya Habis Dia Tidak Apa-apa Lagi Dia Tidak Tidak Apa-apa Lagi Jatuh Miskit Begitu Miskitnya Dan Begitu Sengsaranya Dan Begitu Bapak Sampai-sampai Dia Mau Makan Apa Makan Apa Si Panggung Mimpin Saking Laparnya Dan Saking Miskin Tapi Pada Titik Itu Dia Disagranya Di Rumah Bapak Berlipah Banyak Waktunya Makan Dengan Dengan Disini Aku Nyaris Mati Kelaparan Maki Mati Dan Berkata Pada Bapak Aku Akan Pergi Kepada Bapak Dan Berkata Bapak Aku Berdosa Terhadap Sorga Dan Berhadap Bapak Lagi Dia Layak Lagi Disebut Anak Bapak Jadikan Aku Menjadi Abam Anak 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 Jadikan Aku Menjadi Abam Orang Kupah Anak 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 Lagi Dia Pergi Ke Rumah Bapak Dan Apa Yang Terjadi Ini Gambaran Yang Paling Indah Jadi Terlihat Kalau Visualisasikan Pasti Menjadi Menjadi Adegan Yang Sangat Sangat Emosional Terlihat Terlihat Untuk Biar Anak 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 Masih Jauh Padahal Menjadi Sampai Anak Dalam Mengikuti Cerita Itu Si Anak Bungsu Itu Pasti Sudah Kurus Karena Keramaran Jelek Kokor Kumu Lusuh Jatuh Diski Menderita Sampai Sampai Di Rumah Apakah Pinah Penampilannya Masih Jauh Bisa Tapi Dari Jauh Bapak Kenal Betul Sejelek Apapun Anaknya Bapak Kenal Betul Sejaman Apapun Bapak Anaknya Bapak Sayang Sampai Bapak Bapak Yang Wari Bukan Anak Yang Wari Bapak Bapak Anaknya Yang Wari Dapat Kenal Dipeluk Dan Diciuk Anaknya Lalu Pesta Menyambut Kepulangan Anak Si Abang Marah Aku Berbulan Mula Kerja Disini Belum Tengah Kau Bikin Pesta Anak Yang Jahat Ini Nak Kamu Negra Jalong Dabah Pahay Son Artami Mulai Kor Pesta Kira 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 Orang Bapak Masih Tidulah Tantang Ya Kan Bapak Bapak Menyambut Anak Dengan Tudus Dengan Tanah Terbuka Tidak Ada Pertanyaan Kuasa Kenapa Tidak Ada Pertanyaan Tidak Ada Penghakiman Tidak Perhiduman Tidak Perhiduman Tidak 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 Hukuman Tidak 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 Pesta Menyambut Anak Seperti Itulah Kasih Kamu Tidak Segur Dan Biasa Pemaham Yang Orang Kristen Karena Kita Memiliki Tuhan Yang Sangat yang memberikan kasih karunia terbesar keselamatan amin puji syukur dan terima kasih Bapak-Ibu surga berfirman yang boleh kita mendengar pada ibadah di minggu pertama di tahun yang baru tahun 2020 ini kau menyenangkan kami begitu besarnya kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus melalui darah dan tubuh yang dening untuk menyelamatkan kami sehingga kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami bahkan kami memprolekti kibat bekal terima kasih bahwa firman ku dekatkan firman beli hari kami untuk selalu menolong kami, memampukan kami sehingga kami tidak mendengar tapi mampukan kami untuk melakukan dan mewujud nyatakan firman beli hari kami Bapak-Ibu surga berkati kami terutama ketika kami menjalani tahun yang baru ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi ada banyak tantangan bergumulan tapi kami percaya bila kami berjalan dengan Yesus Kristus Tuhan kami yang maha baik kami akan dapat menjalani jalanan pengusuhan cita kami sedangkan dan tetap percaya terkasih dan keuntungan terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Terima kasih